8 pemain termasuk Magnus Carlsen lolos ke perempat final Piela Dunia. Dia nantinya akan berhadapan dengan wakil Perancis Etienne Bacro. Pemain lain adalah Jan-Christophe Duda yang akan ditantang Fidit Santos Gujarati serta Sergei Karyakin melawan Sam Sienklen. Kita akan melihat game kemenangan Magnus saat melawan André Esipenko dimana dia berhasil menang dalam 31 langkah memanfaatkan ancaman pion bebas. Magnus sebagai putih membuka D4 dibalas pengembangan kuda. Kemudian C4, E6, kuda raja dikembangkan D5 dan G3. Esipenko melakukan skak, gajah menutup skak, gajah kembali, lalu gajah Fianseto, kedua belah pihak Rokade. Permainan berlanjut kuda D7, Menteri B3, kuda B6, dan C5, kuda ke C4, gajah ke C3, lalu B6, dan C6, menutup pengembangan gajah. A5, kuda D2, gajah A6, pertukaran kuda, gajah makan, menteri mundur, kemudian A4, kuda E5, gajah KB5, diikuti benteng E1, gajah D6, bersiap mengeliminasi kuda, dan mengambil pion, tapi gajah D2, melindungi pion, A3, B3, kuda E4, gajah menukar kuda, pion makan, Magnus menaruh kuda di petak D7, mengancam benteng, dan di langkah ke-20, Sipengko melakukan kesalahan. Dia menyerahkan benteng, mendorong F5. Magnus mengambil benteng, unggul material, menteri makan kuda, kemudian gajah F4, mengadu gajah, benteng D8, gajah E5, Sipengko menukar gajah, pion makan, file D terbuka, dan ini memberikan kesempatan bagi Magnus, untuk melakukan penyederhanaan, dengan mengadu benteng. Setelah H6, benteng diadu, dan Sipengko menukar benteng, benteng makan. Menteri B4, Raja Bergeser, memberikan perlindungan tambahan terhadap pion, dan setelah E3, pion maju, H5, lalu benteng menempati baris ke-7. Di sini H4 dimainkan, Magnus mengambil pion, menciptakan pion bebas. H3, dengan kemungkinan menaruh menteri di petak D2, mengadu menteri. Tapi setelah Magnus menggeser benteng ke D7, memberikan jalan bagi promosi pion, sekaligus, mencegah kemungkinan menteri diadu, Sipengko menyerah, karena dia melihat bahwa, tidak akan ada cara bagi dirinya, menghentikan promosi pion, tanpa kehilangan gajah. Terima kasih.